Terkait harga pembangunan toilet yang dianggap melebihi hal yang biasa, kita berbincang dengan Direktur Eksekutif Aliansi Independen Peduli Publik, Uday Suhada. Selamat malam, Kang Uday. Selamat malam. Ya, Kang Uday, apakah harga 104 juta untuk WC atau toilet seperti yang kita lihat di gambar tadi itu memang tidak wajar? Ya, tentu saja sangat tidak wajar karena ukuran 4x7 meter yang dibangun sebagai tempat untuk toilet, anak-anak kita, anak-anak didik di SD, di sejumlah SD, kok nilainya sampai dengan 104 juta di Kabupaten Pandeglang. Ya, dimana ketidak wajarannya? Apakah pembangunan gedung seperti itu, kemudian ada beberapa toilet dan ada tempat cuci tangan segala macam dianggap terlalu mahal? Pertama tadi, tidak dialiri air. Untuk apa dibuat toilet kalau tidak ada air? Padahal itu kan mestinya sudah ada sarana air bersihnya di situ. Ada air bersih aja, belum tentu dia bisa terawat dengan baik. Apalagi tidak ada air. Yang kedua, kalau melihat spesifikasi, misalnya pintu lah. Pintu yang dipakai, itu kan bukan stainless. Pintu biasa. Kemudian, ostafolnya, standar banget. Klosetnya, standar betul. Kalau kita perhatikan di lapangan ataupun di pasaran, itu harganya sangat-sangat. Luar biasa jelek. Bayangkan, bisa dilihat. Tidak dialiri air atau belum dialiri air? Yang jelas, tidak dialiri air yang kita lihat di situ. Bahwa dia belum atau bagaimana, kita tidak tahu. Yang jelas. Ini toilet seharusnya sudah dipakai atau baru tarap uji coba? Mestinya sudah bisa dipakai. Tidak ada istilah uji coba begitu. Karena yang namanya toilet menjadi kebutuhan dasar bagi anak-anak didik kita dan guru-guru di sana, sehingga mereka belajar dengan kondusif. Ini kok dibuat seenaknya, tapi anggarannya 104 juta. Di Kabupaten Panegelang, angkanya demikian. Ternyata di kota Serang, Provinsi Banten, juga ada pembuatan toilet sejenis. Di sejumlah SD, ada sekitar 17 SD, yang anggarannya itu 134 juta. Lebih tinggi lagi, lebih mahal lagi. Dan ini memprihatinkan, karena kondisinya sangat tidak sesuai dengan nilai yang semestinya. Ada teman jurnalis saya yang harga rumahnya, subsidi itu cuma 125 juta. Rumah. Ini toilet. Iya, rumah. Ini toilet SD gitu. Tapi nilainya 134 juta. Yang benar aja gitu loh. Maksud saya begini. Kapan kawan-kawan aktivis menyadari bahwa harga ini tidak wajar? Mengingat pembangunan kan sebenarnya sudah berlangsung beberapa bulan sebelum hari ini? Sekitar 5 hari yang lalu. Informasi kita diperoleh dari sejumlah informan. Saudara-saudara kita di pedesaan, di sekitar SD itu. Kemudian memberi informasi bahwa kok toilet ini kondisinya begini begitu. Apakah betul, layak, dengan harga sekian. Kemudian kita lakukan investigasi bersama teman-teman jurnalis. Dan di lapangan, ya sangat. Sangat memprihatinkan. Hasil investigasi ini akan dibawa kemana? Apakah akan dilaporkan ke kepolisian atau kemana? Yang pertama kita ingin mendapatkan penjelasan dari pihak terkait dalam hal ini dinas pendidikan setempat. Karena yang pengguna anggarannya kan mereka. Kalau kepala dinas tadi misalnya menjelaskan bahwa itu diserahkan kepada konsultan. Tidak boleh begitu dong. Karena pengguna anggaran ini anda begitu. Nggak boleh cuci tangan, nggak boleh itu lepas tangan begitu. Kan misalnya bisa dengan kasat mata kok mudah. Membandingkan antara kok ini harganya untuk membuat sebuah unit WC kok nilainya sampai 104 juta. 104 juta untuk di Pandeglang dan 134 juta untuk di Kota Sera. Sementara kita lihat anak-anak itu membuka kerang, nggak ada airnya. Untuk apa? Begitu. Jadi yang unik justru. Apakah kontraktornya ini sama atau ada sesuatu yang dicurigai dari penunjukan kepada kontraktor di Pandeglang maupun di Serang tersebut? Biasanya pekerjaan-pekerjaan yang kecil semacam pengadaan pembuatan toilet itu kan dilakukan secara mandiri oleh pihak sekolah bersama komite. Untuk apa? Untuk ada rasa tanggung jawab moral, untuk lebih efisien dari sisi biaya dan seterusnya. Rasa memiliki terhadap apa yang dikerjakan itu. Nah di Pandeglang unik. Yang mengerjakan pihak ketiga, tetapi pihak sekolah, kepala sekolah dan ketua komite itu diundang untuk dilakukan bintek. Katanya bintek untuk hal-hal teknis. Lampanya lenggaranya pihak ketiga kok ngapain di bintek? Ini kan lucu sekali. Kang Udeh Suhada, terima kasih sudah berbagi di AINUS Prime. Selamat malam.